Intro Diketahui suatu reaksi kestimbangan hidrolisis ester yaitu sebagai berikut CH3GOOCH3Aqueous ditambah dengan H2O liquid menjadi CH3OH aqueous ditambah CH3GOOH aqueous yang ditanyakan yaitu konsentrasi CH3OH akan berkurang apabila pertama kita harus tahu beberapa faktor yang mempengaruhi suatu reaksi kestimbangan yang akan menyebabkan pergeseran kestimbangan reaksi tersebut yang pertama yaitu konsentrasi suhu tekanan atau volume yang pertama konsentrasi konsentrasi akan menyebabkan pergeseran kestimbangan jika dia bertambah maka konsentrasi akan bergeser ke arah ruas yang berlawanan jika konsentrasinya berkurang maka kestimbangan akan bergeser ke arah ruas itu sendiri selanjutnya yang kedua yang mempengaruhi yaitu suhu atau temperatur jika temperatur dinaikkan maka kestimbangan akan bergeser ke arah reaksi indoterm atau yang memiliki delta H positif sedangkan ketika temperatur dikurangi atau diturunkan maka kestimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau yang memiliki delta H negatif faktor yang ketiga yaitu tekanan atau volume jadi tekanan dan volume ini saling berkebalikan jika tekanan dinaikkan P dinaikkan maka volume akan diperkecil maka V nya berkurang sehingga kestimbangan akan bergeser ke arah mole yang lebih kecil sedangkan jika tekanan dikurangi sehingga volume bertambah maka dia kestimbangannya akan bergeser ke arah N yang lebih besar atau ke arah ruas dengan mole yang lebih besar setelah kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kestimbangan reaksi maka kita bisa menganalisis pilihan yang ada pada soal dimana tadi pertanyaannya kan faktor mana yang mempengaruhi supaya konsentrasi CH3OH itu berkurang yang pertama pilihan A adalah ketika tekanan dikurangi jika tekanan dikurangi maka volume akan bertambah sebenarnya tekanan dan volume berhubungan dengan jumlah mole sedangkan pada persamaan kan jumlah mole kiri dan jumlah mole kanan sama maka ketika tekanan atau volumenya ditambah atau dikurangi maka tidak terjadi perubahan kesetimbangan jadi untuk pilihan A B tidak berpengaruh kemudian pilihan C dengan menambahkan volume H2O H2O ada di sebelah kiri maka jika dia ditambahkan akan semakin banyak terbentuk CH3OH atau dengan kata lain CH3OH akan semakin banyak maka ini berlawanan dengan soal dimana dia menginginkan CH3OH semakin berkurang selanjutnya yang D dengan menambahkan konsentrasi CH3COOH CH3COOH jadi ruas kanan dimana ketika dia ditambahkan konsentrasinya maka konsentrasi kestimbangan akan bergeser ke arah kiri dimana jika dia bergeser ke arah kiri maka CH3OH juga akan berkurang maka jawaban yang benar adalah D mari kita analisis terlebih dahulu yang E CH3COOH berkurang maka jika CH3COOH berkurang konsentrasi akan bergeser ke arah kanan atau pembentukan CH3OH jadi jawaban yang benar adalah D dengan menambahkan jumlah CH3COOH selamat menikmati